Ya lemak ini sedang sekali berkumpul dan ada tempat favoritnya Dimanakah ini sangat tergantung dengan glukosa Sekitar 120 gram glukosa per hari dibutuhkan oleh otak orang dewasa Seperti kita tahu bahwa lemak itu sangat menyebar ya menyebar di wajah ada juga ya Tapi perlu kalian ketahui bahwa lemak ini ada memiliki tempat favorit untuk berkumpul Ya lemak ini sedang sekali berkumpul dan ada tempat favoritnya Dimanakah itu di perut dan juga di paha ya di bagian paha seperti itu Dan uniknya lagi ada informasi menarik buat di bagian paha itu Kalau sudah banyak bisa nak terakumulasi lebih sulit ya untuk dihilangkan dibandingkan dengan bagian perut atau abdominal Selain perut abdominal juga ada di bagian subscapular ya Kemudian juga di betis maupun di lengan Kita tahu bahwa jaring adiposa ini ya bisa menjadi bantalan tubuh juga ya Seperti itu Nah sekarang kita ingin cari tahu nih bagaimana jaring adiposa ini ya melakukan glukolisis Oke glukolisis terjadi di jaring adiposa ya dan tentu saja pertama kali dimana dengan bagaimana masuknya si glukosa ya Nah kita dapatkan disini bahwa masuknya glukosa ke dalam jaring adiposa ini ya termasuk yang insulin dependent Dan kemudian di jaringan adiposa ini si glukosa ini ya bisa menjadi virupat Kemudian virupatnya ini cenderung seperti itu dirubah menjadi asetil-CoA Nanti dari asetil-CoA ini cenderung dirubah menjadi fatiasin Simpanan lemak Jadi bukan cenderung untuk dijadikan energi tapi cenderung untuk dijadikan lemak Dan ini tentu saja terjadi dalam keadaan tubuh kita kelebihan energi Seperti itu Nah itu uniknya di jaringan adiposa Oke selanjutnya kita masuk ke jaringan otak Oke otak seperti kita tahu ya ini tempat kita berpikir dan sebagainya Ya memproses informasi ini sangat tergantung dengan glukosa Sekitar 120 gram glukosa ya per hari dibutuhkan oleh otak orang dewasa Luar biasa ya 120 gram glukosa itu kira-kira berapa banyak peringasi ya Untuk kebutuhan yang luar biasa tergantung dengan si glukosa ini Otak ya juga melakukan namanya glukolisis ya Karena glukosa ini dipecah untuk energi Dan otak tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan glukosa atau glukogen Ya jadi karena itu makanya dia sangat disupport sekali Harus disupport seperti itu disediakan glukosa setiap waktu Dan keadaan normal seperti itu glukosa ini nanti akan dipecah ya Dengan glukolisis dan pemasukan Pertama mau dimasukkan dulu ya glukosa ini bisa masuk ke dalam sel otak ini Dengan insulin independen juga Seperti itu Dan nanti hasilnya bisa berupa virupat Jadi dari virupat ini kemudian masuk ke dalam siklus keret dan juga siklus transport elektron Untuk memastikan ATP yang banyak sekali Selain dari glukolisis juga mampu melakukan jalur khusus Yaitu hexos monoposphate shunt atau pentosposphate pathway Seperti itu Karena dengan banyaknya proses glukolisis tadi itu Ataupun adanya siklus keret dan juga transport elektron Maka banyak terjadi oksidasi Dan hasil dari oksidasi ialah feroksida Tapi produk feroksida ini perlu dihindari Seperti itu sepatu tidak merusak si DNA maupun RNA dalam sel-sel Nah otomatis jalur khusus ini nanti yang akan berperan Menghasilkan NADPH dan NADPH ini kemudian Berfungsi untuk membentuk atau membantu si glutasion Untuk melawan si oksidan tadi itu Si feroksida Nah itu dia sekilas tentang glukolisis di berbagai jaringan Nah setelah kita lihat gambaran dari beberapa glukolisis yang terjadi di berbagai sel Sekarang kita mulai masuk ke langkah-langkah glukolisis